Saat ini PDN bisa menjamin dulu, hati bagaimana? Sementara masih, hasil korupsi kita dari uji yang ada ini hampir masih oke. Cuma tadi yang kita khawatir kan kalau tambangan logam berat, itu yang jalan kita uji langsung logam berat itu karena memang pengujiannya khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang sekarang terjadi di empat kecamatan itu informasi yang beredar, air baku khususnya sungai Kelai itu terdampak, tercampur dengan racun atau limbah pertambangan. Apakah kemudian informasi itu benar? Makanya kami datang ke PDN. Karena kami tahu memang PDN ini setiap hari rutin melakukan pengecekan kualitas kadar air baku baik sungai Kelai maupun sungai Segera. Lalu, seperti apa? Apakah benar bahwa kualitas air baku untuk air minum PDN itu memang sudah tertata? Terima kasih telah menonton! 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 Cuman ya lumayan apa namanya perlu ada treatment khusus ketika kita melihat ada tingkat keperluan yang meningkat Jadi kami masih tingkat keperluan yang kita ini apa namanya kita atasi Untuk uji analisanya ini di beberapa titik kalau uji hasil ininya Hasil pantauan PDM per hari ini ini kalau untuk yang kita produksi masih mengenai standar baku mutu Memang tadi yang untuk air bakunya ini agak sedikit meningkat ada beberapa titik yang tadi sempat kita pantau tingkat keperluan terutama ya Sama kata besi kalau masalah ini juga agak lebih tinggi dibanding biasa Nah ini yang kita masih coba Masih kalau untuk yang kita produksi Alhamdulillah masih Cuman ya untuk yang bakunya kayaknya agak apa namanya kita produksi asapin susu setengah bagi Ya yang saya ditanyakan justru air bakunya juga bukan hasil produksi PDM-nya Kalau air baku ini misalnya untuk besi ya Yang biasanya 0,3 ini 0,54 Jadi besinya agak lebih tinggi dibanding yang biasa Kita masih belum tahu apakah itu ada faktor karena mungkin Banjir ini terlalu banyak lumpur Lumpur kan kita tahu mengandung FA juga kan Ya apakah karena itu atau mungkin ada faktor lain Nah memang kita perlu uji lab yang lebih lengkap Termasuk logam berat dan sebagainya Ini sedang Kayaknya waktu hal ini gak sempat kami kirim pesawat Karena kan itu gak bisa lama Jadi begitu kita ambil sampel langsung berangkat Karena dia ada batas waktunya Tidak perlu lebih dari 24 jam dan kemudian memang ada treatment khusus terutama yang terkait dengan biotestnya Biotest yang terkait dengan biologinya Uji biologis Tapi kalau yang sekarang masih kita berasakan Yang anewajin ya apa namanya PH, turbidity dan seterusnya Yang masih anewajin ya masih ada dalam anewajin ya Jadi kalau tadi yang misalnya besinya sampai 0,54 Padahal baku mutunya cuma 0,3 itu hasil kita direserpor masih 0,02 Jadi sudah kita lanjutkan dengan bahan kimia kita Artinya Betul bahwa air baku Dalam sekolah apa hari ini Sejak majlis itu memang mengalami perubahan Perubahan ya Perubahan pasti Tetapi Kualitas air minum yang dihasilkan PDM Setelah diolah menjadi air minum dan diadakan keluarga Masih mempunyai ambang batas kebang Dengan uji yang kami miliki ini Nah terus tentu kita perlu uji yang lebih mendalam Ada bagang berat dan sebagainya Kami belum punya alat ujinya yang sampai selita gitu Nah ini yang kita perlu pastikan lagi Misalkan bener-bener besok udah bisa berangkat teman-teman Tadi sudah saya pastikan mau ambil sampel Tadi baru sampel yang untuk diuji dilapisin aja Tidak ada berapa Artinya sedangannya PDM belum bisa menjami juga Kualitas air minum yang diadakan sekarang ini Mengguni Kalau untuk kondisi normal Kalau untuk kondisi normal bisa Ini kan kayak misalnya cuma PH, turbidity, TDRS, suhu, besi Kemudian klorin dan seterusnya warna itu masih bisa Harusnya untuk kimiawinya belum bisa Kimiawi beberapa ini kan sudah masuk nih Kayak cuman kayak rakong klobanda Nah itu yang kita harus khusus Dan biasanya kami untuk kasus tertentu aja kita Kita uji dengan yang lebih lengkap seperti ini Apanya dicunggu sama ada jendara Lapesda ya Lapesda Nanti saya belum cek ya apakah kamu mau dikirim ke Baristan Atau mau ke Lapesda Oke Biasanya kami di Baristan biasanya Lapesda Tapi intinya saat ini PDM bisa menjamin dulu atau gimana? Sementara masih hasil korupsi kita Dari uji yang ada ini hampir masih oke Cuman tadi yang kita khawatir kan kalau tambangan logam berat Itu yang jarang kita uji langsung logam berat itu kan memang pengujiannya khusus Nah sehingga itu yang kita langsung menjalankan cepat aja Besok mungkin kita baru bisa Nah karena mengerti banget pesawat nih kan Karena kalau jalan darah agak susah kayaknya Gak mungkin terpengaruhi karena baku Baik Bang ada yang mau disampaikan dengan masyarakat Kayak cenderah dengan informasi yang berada bahwa Air baku terpengaruh terbaru peragium pertambangan Dan dikhawatirkan mempengaruhi kualitas air minum dan kesehatan masyarakat Silahkan Pak Iya Kami mengimbau kepada masyarakat Jika ada mungkin Hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan Yang mungkin dianggap apa pencemaran dan sebagainya Bisa dilaporkan ke gimnasium terkait dalam hal ini DLA Dan juga kepada kami untuk kami juga bisa menuruskan Karena terserang untuk yang seperti itu kan di luar dari pengenangan kami Cuma memang kita juga sama dengan masyarakat user Pengguna Pengguna Jadi kita sama-sama amankan sumber air kita Yang mana ya kira-kira bisa kita amankan Kita amankan Jadi Partisipasi aktif seluruh masyarakat ini penting Dan kami juga memang selama ini membangun itu juga dengan masyarakat gitu ya Kami ada forum RT Forum RT ini yang Kita bikin oleh agrup perkelurahan Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat Silahkan masyarakat kemudian mengadukan kepada RT RT biasanya langsung lempar ke kami Jika ada keluhan dan sebagainya Sehingga kita harapkan bisa lebih cepat menangan-menangan seperti itu Dan tentu memang Disinilah kita berharap kekedulian dari masyarakat untuk Bisa proaktif lah istilahnya Jangan membiarkan gitu aja Karena ini untuk kepentingan kita bersama Terus sekarang ini Dinas Kesehatan sudah ada asum gak Pak? Dengan dengan kondisi banjir yang tangguh di bol ini Dikawajarkan emang berterganggu Saya belum cek langsung ke Bukam Mareka Karena tadi pagi saya keunturan Tapi memang ada koordinasi ke BWPD Jadi dulu sempat ke Dinas Kesehatan Baik Pak, makasih itu aja Bang Tapi kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa Dari kondisi yang baru kita Sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat Karena ini pertarungan Jadi semoga lah Kami berharap juga pada saat penarga hasilnya sudah keluar Apakah terganggu ataupun tidak Kami dikabarin Sehingga lagi bisa sampaikan lagi ke masyarakat Makasih Pak, selamat datang Selamat datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih